Engkau bisa belajar dengan mengamalkan ilmumu, bukan sekedar hidupmu dunia akan bermanfaat, bakal akhiratmu menambah, tapi kata Syekh Hashim, syarafan, engkau akan dimuliakan oleh Allah. وفضل, engkau akan diberikan keutamaan lebih oleh Allah. Syaraf, diangkat kemuliaannya. Bahkan Allah turunkan langsung ayat sendiri. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاءُ Syaraf. Quran Surah ke-58, ayat ke-11. وَفَضْلَىٰ Dapat tambahan keutamaan. Diutamakan, diutamakan, diutamakan. Nambah, 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 nambah. Apa di antara keutamaannya? Diangkat derajatnya seperti mujahid fisa birillah. Kalau urafat, syahid. Nah, jadi di antara keutamaan penuntut ilmu itu, teman-teman, ini ya, saya beri contoh sedikit. Jadi, kalau ada فَضْلُن dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi, kalau surga, surga yang paling utama. Kalau dunia, dunia yang paling utama. Ada posisi dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa. Minta yang paling utama. Misal, ya, kan di sholat kita sering berdoa, kan? Makanya sholat di fikir disebut doa. As-sholat itu hiya doa, sholat itu doa. Karena semua dari takbir sampai salam, itu doa. Tapi ada dua posisi saja, yang langsung kata Allah, kalau Anda berada di dua posisi itu, dan Anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama. Bersama Nabi, dengan orang sholat, dengan para syahadat, minta yang paling utama. Kalau dunia, minta yang paling utama. Jangan tanggung. Kaya, kaya sekalian. Kaya dan berkah. Kedudukan tinggi sekalian. Tinggi dan berkah. Minta yang paling tinggi. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya, yang bisa bersedekah, dan hafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya presiden, yang bisa mengamalkan isi Quran. Ya Allah, jadikan minta yang paling tinggi sekalian. Apa dua posisi itu? Itu ada di Quran, surah ke-48, ayat ke-29. Disebutkan dengan kalimat Fadli. Muhammadur Rasulullah, Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu, tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya, mereka rajin sholat. Jadi, umat Nabi Muhammad itu, kalau ingin dibedakan, ini umatnya atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil azar, nggak mau sholat. Hah? Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujun nggak sujun? Kata Allah, sederhana umat Nabi Muhammad, tutarohun rukasujadah, engkau akan lihat, ngerukuh, dan sujun sholat. Jadi, kalau Anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya, ketika Anda mengaku umat Nabi Muhammad, tapi nggak mau sholat, dipertanyakan lili keumatannya. Dan saat rukuh dan sujun itu, dia minta yang paling utama dari Allah. Jadi, kalau sedang rukuh, sedang sujun, berdoa yang paling utama. Terutama saat sujun. Jangan nanggung. Kalau ada dicontohkan lafad dari Nabi, bacakan doanya. Kalau nggak ada contoh lafad dari Nabi, di hati kita mintakan. Ya Allah, saya pengen di Firdaus, Ya Allah. Ya Allah, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk menatapmu di hari kiamatnya. Ya Allah, sukseskan bisnis suamiku, Ya Allah. Dan berkahi pada bisnisnya. Berkahi di harta kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga ku semua penghafal Quran. Aku nggak minta apapun, Ya Allah. Pengen Quran aja, pengen Quran aja, Ya Allah. Pengen Quran aja. Minta. Minta. Yang paling utama.